Halo semuanya, selamat datang kembali di Good English Channel Kali ini kami menampilkan cara mengatasi error Error adalah kesalahan karena konsep yang salah Kalau kesalahan karena lupa, sebentar lagi kita ingat bagaimana yang benar Tetapi jika kesalahan karena error, maka itu akan terjadi berulang-ulang Maka dari itu sangat penting Anda berlatih bagaimana mengatasi error ini Sebentar lagi Anda akan mendapatkan kalimat bahasa Inggris yang salah Silakan Anda berpikir untuk memperbaikinya Waktu Anda mengejarkan setiap nomor adalah 20 detik Kami siswa, we students Silakan diperbaiki dan waktu Anda adalah 20 detik Mulai dari sekarang Bagaimana kalimat Anda? Silakan dicocokkan dengan kalimat ini We are students Kalimat we students ada kesalahan Pada kalimat itu belum terdapat kata kerja Atau verb Lalu kata kerja apa yang kita gunakan? We adalah kata benda Students adalah kata benda Lalu kita menggunakan Lalu kita menggunakan R adalah Bentuk to be To be adalah Kata kerja yang tidak memiliki arti Begitu kita menggunakan to be are We students tidak berubah arti Namun Susunannya menjadi kalimat yang benar We adalah subjek Are adalah verb atau kata kerja Students adalah objek Sudah? Sekarang kita lanjutkan ke nomor dua Saya tidak lapar I know hungry Silakan dikerjakan Cocokkan kalimat Anda dengan kalimat ini I am not hungry I know hungry Kesalahannya Kalimat ini belum memiliki kata kerja Sehingga Kata kerja ditambahkan dengan Be Yaitu M Untuk subjek I I am M adalah Sebagai pengganti kata kerja Yang tidak memiliki arti Kemudian hungry Sudah benar adalah Lapar artinya Sebagai kata sifat Untuk menyatakan tidak Menambahkan not pada to be Atau kata kerja bantu yang lain Karena to be sudah ada M Sehingga not ditambahkan pada M itu Sehingga menjadi I am not hungry Kita lanjutkan ke nomor tiga Siska tidak disini Siska no here Silakan dikerjakan Silakan cocokkan kalimat Anda dengan kalimat ini Siska is not here Siska no here Kesalahan pada kalimat ini Juga belum memiliki kata kerja Sehingga kita gantikan dengan to be To be untuk siska Adalah is Siska is Siska is here Tetapi yang diminta adalah tidak Sehingga kita tambahkan not pada to be Siska is not here Not kita tambahkan pada to be Atau kata kerja bantu yang lain Lanjut ke nomor empat Dari mana Anda berasal Where you are from Silakan dikerjakan Cocokkan kalimat Anda dengan kalimat ini Where are you from Kalimat tanya Where you are from Terjadi kesalahan Pada susunan Antara to be dengan subjek Dalam kalimat tanya To be atau kata kerja bantu Ada di depan subjek To be atau kata kerja bantu Ada di depan subjek Itulah susunan kalimat tanya Sehingga Where are you from Where adalah kata tanya Are adalah to be You adalah subjek Where are you from Menanyakan Anda berasal dari mana Atau dari mana Anda berasal Itulah susunan kalimat tanya yang benar Kita lanjutkan ke nomor lima Gambar-gambar itu indah Those pictures are beautiful Silakan dikerjakan Cocokkanlah kalimat Anda dengan kalimat ini Those pictures are beautiful Kesalahan pada kalimat Those pictures are beautiful Adalah terjadi kesalahan konsep Bahwa dalam kalimat yang menggunakan benda yang lebih dari satu atau jamak Ditambahkan S Itu hanya digunakan untuk kata benda Bukan pada kata sifat Those pictures Sudah benar Berbentuk jamak To be are Sudah benar Untuk subjek jamak Beautiful Salah karena Beautiful tidak pernah jamak Karena itu kata sifat Maka yang benar adalah Those pictures are beautiful Lanjutkan ke nomor enam Ini kamus kamu This is you dictionary Silakan dikerjakan Cocokkan kalimat Anda dengan kalimat ini This is your dictionary Kesalahan kalimat This is you dictionary Adalah Menggunakan kata you Dalam kalimat ini Yang diminta adalah Kata kamu Menyatakan milik Kamus milik kamu Sehingga untuk you Tidak bisa berfungsi Menyatakan milik Sehingga digantilah dengan Kata your Your adalah Menyatakan milik kamu Sehingga menjadi This is your dictionary Lanjut ke nomor tujuh Itu bukan tas saya It not my bag Silakan dikerjakan Silakan cocokkan kalimat Anda Dengan kalimat ini It is not my bag Kalimat it not my bag Belum memiliki kata kerja Sehingga tambahkanlah kata kerja Atau kata kerja pengganti It is Is adalah berfungsi sebagai pengganti kata kerja Is adalah satu diantara bentuk tubi Untuk subjek it Tubinya adalah is It is my bag Kata my sudah benar Menyatakan milik saya Untuk mengatakan tidak Atau bukan Letakkanlah not Setelah to be Atau kata kerja bantu yang lain It is not my bag Itulah susunan yang sudah benar Sudah ada to be Sebagai kata kerja Dan not sudah benar Diletakkan setelah kata to be Lanjutkan ke nomor delapan Tuan Chen punya kucing coklat Mr. Chen have brown cats Silahkan dikerjakan Cocokkan kalimat Anda dengan kalimat ini Mr. Chen has brown cats Tadi kalimatnya adalah Mr. Chen have brown cats Kesalahannya adalah Pada penggunaan kata have Yang mengandung arti punya Have digunakan untuk subjek Yang bukan orang ketiga tunggal Untuk I We You They Itu menggunakan have Dalam kalimat ini Subjeknya adalah Mr. Chen Satu orang Yang kita sebut dengan Orang ketiga tunggal Sehingga yang benar adalah Has Sama artinya dengan have Bedanya adalah Has digunakan Untuk subjek orang ketiga tunggal Kata-kata yang lain dalam kalimat ini Sudah benar Mr. Chen has brown cats Kita lanjut ke nomor sembilan Buku-buku ini mahal These books are expensive Silahkan dikerjakan Kita lihat sekarang kalimatnya yang benar These books are expensive Dapat Anda lihat Ya Kesalahannya pada kata This This books Disitu tidak benar Kata this digunakan Untuk benda yang jamak Karena this adalah Menunjukkan ini Untuk benda tunggal Kalau bendanya jamak Atau lebih dari satu Gunakanlah These These books are expensive Itu yang benar Kita lanjutkan ke nomor sepuluh Bali adalah sebuah pulau Bali is a island Silahkan dikerjakan Kita lihat sekarang kalimat yang benar Bali is an island Dapatkah Anda melihatnya Dimana kesalahan kalimat tadi Ya pada E E island Itu salah Karena bunyi island Dimulai dengan Bunyi vokal Island Itu bunyinya Sehingga Sehingga Kata E Salah Yang benar adalah An An island Untuk E Digunakan Kata-kata yang mulai dengan Bunyi konsonan A book A pen Begitu ya An island Itulah yang benar Karena bunyi Paling depan untuk Kata yang mengikuti An Adalah Bunyi vokal Bali is an island Mudah-mudahan dengan latihan tadi Konsep Bahasa Inggris Anda Sudah Menjadi perbaikan Bagi yang Anda Masih belum Jelas memahami Sedangkan bagi Anda Anda yang sudah memahami dengan baik Tentu tadi bisa Mengenjakan Dengan cepat dan benar Para sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Dengan senang hati Kami menemani Anda Belajar Bahasa Inggris Yang tidak boleh Anda lupakan adalah Apabila Anda ingin Benar-benar bisa Berbahasa Inggris Jangan berhenti di tengah jalan Lanjutkan terus Sampai benar-benar bisa Kami sudah suguhkan Berbagai materi pembelajaran Yang bahkan berurutan Dari edisi satu Dan seterusnya Untuk Membawa Anda Lebih mudah Belajar Bahasa Inggris Dan mempelajari Tahap demi tahap Jangan sampai Anda Berhenti Sehingga pengetahuan Anda Akan hilang Dan cepat Anda Melupakannya Para sahabat semua Yang berada di Indonesia Serta yang berada Di negara-negara lainnya Salam terbaik dari kami Good English Channel Mudah-mudahan Anda semua Sehat Walafiat Serta Sukses dalam Semua aktivitas Anda Sehari-hari Dan kita akan jumpa lagi Pada video Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya Pembelajaran berikutnya